Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa tercurah dalam diri kita dan keluarga kita di rumah. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih di lingkungan Santo Antonius Maria Claret, Pada kali ini kita memasuki pertemuan pertama aksi puasa pembangunan dengan tema, Ikutlah Aku. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana Yesus memanggil Simon Petrus dan murid-muridnya yang pertama. Bagaimana Yesus memanggil mereka dan Simon Petrus serta kawan-kawan menanggapi panggilan Yesus itu. Maka marilah sekarang kita hening senat, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk terarah kepada persiapan kita menyambut kebangkitan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang maha kasih, syukur kami haturkan kepadamu atas segala rahmat kehidupan dan iman yang kau anugerahkan kepada kami. Meskipun masih dalam situasi pandemi, kami tetap merenungkan perjalanan iman kami pada Yesus, Guru dan Tuhan. Sesuai dengan prioritas pastoral tahunan pada tahun 2021 ini, bersama Santo Petrus dan para murid lainnya, kami merenungkan kembali pengenalan kami pada Yesus, Guru dan Tuhan sebagai sumber dan pokok iman gerijamu yang kudus. Pada pertemuan pertama ini, kami mengawali perjalanan pengenalan kami di pantai ketika Yesus mengajak Petrus, Andreas, Jakobus, dan Yohanes untuk mengikutinya. Utuslah Roh Kudusmu agar kami dapat merenungkan kembali perjalanan iman kami dengan setia, sehingga membuahkan pembaruan hidup dengan pengantaran Yesus Putramu, Guru dan Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari, ikutlah aku, dan kamu akan ku jadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Jakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, mari kita mencoba mendalami teks Kitab Suci ini. Menurut Bapak, Ibu, dan para saudara, mengapa Petrus dan teman-temannya segera mengikuti Yesus? Menurut Panjenengan, apa yang diharapkan mereka dari Yesus? Menurut Bapak, Ibu, dan para saudara, di pantai itu, apa saja yang telah Petrus kurbankan untuk mengikuti Yesus? Menurut Panjenengan, mengapa Zebedius, ayah Jakobus, dan Yohanes, serta orang-orang upahannya tidak diajak Yesus untuk mengikutinya? Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, Perjalanan kita mengenal Yesus, Guru, dan Tuhan bersama Petrus dan para murid Yesus lainnya, kita awali dari pantai ketika Yesus berjumpa dengan Petrus dan Yandrias. Coba kita berusaha untuk membayangkan diri kita ikut hadir di pantai dalam peristiwa perjumpaan tersebut. Yesus berjalan menyusur Danau Galilea Tidak dijelaskan untuk apa Yesus berjalan di pantai itu Yesus melihat Simon dan Andreas, saudara Simon yang sedang menebarkan jala Tentu, mereka adalah nelayan yang sedang bekerja Yesuslah yang datang mendekati mereka berdua yang sedang bekerja dan berkata, Mari ikutlah aku dan kamu akanku jadikan penjala manusia Kata-kata ajakan Yesus ini tentu disampaikan dalam jarak yang dekat Tidak mungkin dengan berteriak dari kejauhan Ajakan yang ditawarkan oleh Yesus terasa janggal Apabila ajakannya yang ditawarkan oleh Yesus ini menjala ikan yang banyak, Maka ajakan itu merupakan tawaran yang sangat menggiurkan bagi mereka Namun, ajakan yang ditawarkan oleh Yesus ialah menjadi penjala manusia Jika bapak ibu dan rekan-rekan yang mendengarkan ajakan itu Apa reaksi yang muncul dalam diri para saudara? Yang lebih aneh lagi, Petrus dan Andreas segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus Nampaknya mereka berdua tidak berpikir panjang apalagi menanyakan maksud ajakan Yesus tersebut Seringkali kita mendengar ajakan atau kata-kata yang belum jelas Kita meminta penjelasan dengan bertanya Apa maksudmu? Tetapi Petrus dan Andreas sama sekali tidak mengeluarkan sepatah katapun Namun mereka menjawab ajakan Yesus itu dengan tindakan Yaitu, segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus Dari peristiwa ini nampak dengan jelas Bahwa untuk mengikuti Yesus tidak perlu banyak kata atau alasan Yang paling penting mau atau tidak Petrus dan Andreas mengiakan ajakan Yesus dengan segera Tanpa banyak kata Kemudian Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi Yesus melihat Jakobus, anak Zebedius Dan Yohanes saudaranya Sedang membereskan jalannya di dalam perahu Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius Di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia Ungkapan meneruskan perjalanan sedikit lagi menunjukkan Tidak jauh dari tempat Yesus berjumpa dan mengajak Petrus dan Andreas Sama dengan Petrus dan Andreas Jakobus dan Yohanes juga bersaudara karena mereka anak Zebedius Zebedius adalah seorang nelayan yang cukup mampu secara ekonomi Karena memiliki beberapa perahu untuk menjala ikan Dan orang-orang upahan yang bekerja padanya Jika Petrus dan Andreas sedang menebarkan jala Tetapi Jakobus dan Yohanes sedang membereskan jala Setelah dipergunakan untuk menangkap ikan Rupanya Jakobus dan Yohanes tidak sendirian Karena mereka bersama ayah dan orang-orang yang bekerja pada ayah mereka Reaksi Jakobus dan Yohanes sama seperti Petrus dan Andreas Yaitu meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus Yang menjadi pertanyaan adalah Mengapa Petrus dan teman-temannya meninggalkan semuanya itu untuk mengikuti Yesus? Apa yang menjadi harapan Petrus dan teman-temannya terhadap Yesus Sehingga mereka meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus? Yang mengikuti Yesus adalah Petrus, Andreas, Jakobus, dan Yohanes Apakah Zebedius dan orang-orang upahan juga diajak Yesus tetapi mereka tidak mau? Atau apakah Zebedius dan orang-orang upahan itu tidak diajak Yesus? Yang pasti Yesuslah yang berinisiatif untuk menjumpai dan mengajak mereka untuk mengikuti Dia Yesus menjumpai mereka dalam hidup sehari-hari Di tengah pekerjaan mereka Bukan dalam situasi yang khusus Kata-kata Yesus Mari ikutlah aku Menunjukkan bahwa inisiatif pertama berasal dari Yesus Bukan inisiatif mereka sendiri Dengan menerima ajakan Yesus untuk mengikutinya Petrus, Andreas, Jakobus, dan Yohanes telah mengambil keputusan pribadi secara bebas Bukan karena dipaksa atau terpaksa Mengikuti Yesus merupakan keputusan pribadi untuk menjawab Ya Atas ajakan Yesus Meskupun mereka masing-masing sebagai pribadi diajak Yesus dan mengambil keputusan secara pribadi untuk mengikuti Yesus Namun mereka dibentuk Yesus sebagai sebuah persekutuan Komunitas para murid Ini berarti Mereka satu sama lain memiliki hubungan pribadi yang diikat oleh Yesus sendiri Mereka bukanlah individu-individu yang tidak ada hubungannya sama sekali Tetapi sebagai sebuah persekutuan murid Yesus Kita telah mengalami bersama bagaimana Petrus dan teman-temannya mengikuti Yesus Oleh karena itu Marilah kita kembali kepada diri kita sendiri Dengan menerima baptis kita telah menjadi murid Yesus Beragam keadaan dan situasi saat kita menerima baptis Ada yang ketika masih bayi Anak-anak Remaja Pemuda atau pemudi Dewasa Bahkan lanjut usia Banyak yang berperan dalam menjadikan kita sebagai umat katolik Orang tua Anak-anak Istri atau suami Saudara Teman dan sahabat Guru Katekis Imam Suster Tetangga yang katolik Dan masih banyak lagi yang berperan Jika kita ditanya Mengapa menjadi katolik Tentu aneka ragam juga jawabannya Ada yang karena orang tuanya sudah katolik Teladan orang-orang katolik Suami atau istri katolik yang penuh kasih Anak-anak yang sudah katolik sangat mencintai orang tua Romo yang murah hati dan mudah menolong Suster yang baik hati dan selalu mengajar dengan baik Guru yang sabar dan bijaksana Mungkin juga ada yang karena merasa terpaksa Yang pasti sampai hari ini Kita masih menjadi murid kristus dalam kerja katolik Maka dalam kesempatan masa prapaskah ini Kita diajak untuk merenungkan kembali perjalanan kita Mengenal Yesus Guru dan Tuhan yang kita imani Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita Bapak ibu dan rekan-rekan yang terkasih Kita telah menyaksikan bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama Kini tiba saatnya kita untuk berkaca Bagaimana Yesus memanggil kita Tentu sebagian dari kita sudah dibaptis Sejak kapan kita dibaptis Mengapa kita menerima baptis Siapa saja yang berperan sehingga saya Mengenal Yesus dan menerima baptis Percayakah kita Bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang memilih kita Untuk mengikutinya sebagai muridnya Mengapa kita tetap mengikuti Yesus sampai hari ini Apa yang kita harapkan darinya Untuk mengikuti Yesus Petrus, Andreas, Yakubus, dan Yohanes Mengorbankan Jala, Perahu, Ayahnya, dan orang-orang upahan Mereka telah meninggalkan cara hidup Yang lama agar dapat mengikuti Yesus Apa yang telah kita korbankan untuk mengikuti Yesus sebagai muridnya Seperti para murid yang pertama dibentuk oleh Yesus Menjadi sebuah persekutuan komunitas Demikian pula kita Apakah kita juga disatukan dalam sebuah komunitas Apakah kita memiliki hubungan pribadi yang dekat Dengan anggota komunitas para murid Yesus di sekitar kita Siapa saja mereka ini Semoga dengan pengalaman kita dalam pertemuan APP yang pertama ini Kita berhasil menemukan buah-buah Buah-buah di mana Yesus memanggil kita Untuk mengikuti dia Dengan segala keadaan kita Dengan segala kekurangan kita Segala kelebihan kita Dan segala yang kita miliki Dan kita berkenan untuk berkorban deminya Marilah kita berdoa Bapak yang mengakasih Sudah sekian lama seluruh dunia berada dalam situasi hidup yang sulit Karena pandemi COVID-19 Banyak yang telah menjadi kurban Tentu engkau merasakan kesedihan kami Kami sedih karena kami tidak dapat lagi dengan leluasa berkumpul dalam persekutuan Untuk menumbuhkan iman kami Terlebih kami hanya sebatas merayakan ekaristi Sumber iman kami secara virtual Meski tidak mudah kami terus berusaha mengembangkan iman kami dalam keluarga Berkenanlah engkau selalu melindungi dan menguatkan iman kami Jangan biarkan kami menjauh darimu Maka kami dalam masa prapaskah ini Tetap berjuang untuk menempuh jalan pemurnian iman Dengan merenungkan sabda putramu Berkatilah semua orang terutama mereka yang sedang berjuang menyelamatkan banyak orang Berkatilah juga para pemimpin masyarakat Negara dan gereja Para gembala umat di lingkungan Stasi dan paroki Beserta keluarga mereka Berilah kekuatan ilahimu bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang lebih susah dari kami Akibat pandemi ini Bantulah kami Agar mampu setia menjaga kesehatan Dan keselamatan diri Dan sesama dengan tetap disiplin mematuhi protokol yang telah ditentukan Bapak yang Maha Kasih Berkenanlah menerima persembahan iman kami yang sederhana Di masa prapaskah ini Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Guru dan Tuhan kami Yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa Amin Ibu Maria engkau telah menyertai perjalanan hidup kami Tentu engkau merasakan keprihatinan hidup kami saat ini Bantulah kami senantiasa dengan doamu Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tebumi Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Bunda Maria yang semula jadi tak bercelah Doakanlah kami yang berlindung kepadamu Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tebumi Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Bunda Maria yang semula jadi tak bercelah Doakanlah kami yang berlindung kepadamu Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tebumi Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Bunda Maria yang semula jadi tak bercelah Doakanlah kami yang berlindung kepadamu Marilah kita satukan doa-doa kita Dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Marilah berdoa Bapak Terima kasih Karena kami boleh mendengarkan Dan merenungkan sabde Yesus Guru Dan Tuhan yang kami imani Sebelum menutup Pendalaman iman ini Kami mengingat saudara-saudari kami Yang membutuhkan doa-doa kami Juga bagi mereka yang telah meninggal Jagalah dan lindungilah perjalanan hidup kami selanjutnya Sebagai persekutuan murid-murid Kristus Yang diwasa dalam iman Guyub Penuh pelayanan Dan misioner Demi kemuliaan namamu Sepanjang segala masa Amin Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih Marilah kita hening cenak Kita mohon berkat dari Tuhan Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Semoga karya, pelayanan, dan usaha kita sekalian Dilimpai oleh berkat oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih Dengan ini pendalaman iman Pertemuan pertama APP Sudah selesai Syukur kepada Allah Marilah kita pergi Kita diutus Amin Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih Sampai jumpa di pertemuan pendalaman iman APP Selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita dan keluarga kita Amin Tuhan Yesus memberkati kita dan keluarga kita dan keluarga kita